Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? Alhamdulillah I am fine, thank you Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar Pembelajaran tematik, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ke-6 Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu Agar Allah senantiasa memberikan kita kemudahan Serta ilmu yang bermanfaat Berdoa, mulai Berdoa, selesai Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini Ustada akan mengajak anak-anak untuk belajar Bagaimana caranya menggali informasi melalui wawancara Are you ready? Pada pembelajaran kali ini, setelah belajar Anak-anak nantinya diharapkan dapat mengidentifikasi Pelaksanaan kewajiban dan hak Sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Anak-anak diharapkan menggali informasi Dari seorang tokoh melalui wawancara Menggunakan daftar pertanyaan Serta anak-anak dapat melaporkan hasil wawancara Menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif Dalam bentuk teks tulis Sepertinya pembelajaran hari ini menyenangkan ya Oke, kita mulai belajar Pada pembelajaran sebelumnya Anak-anak sudah berlatih bagaimana caranya membuat daftar pertanyaan Untuk wawancara Apakah anak-anak masih ingat bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik Untuk wawancara? Alhamdulillah masih ingat ya Untuk memudahkan anak-anak ketika membuat pertanyaan Anak-anak bisa menggunakan rumus adik simba Apa itu adik simba? Mas ingat Adik simba adalah singkatan dari beberapa kata tanya Yang harus digunakan ketika melakukan wawancara Adik simba itu apa saja sih? A Apa Di Dimana K Kapan Si Siapa M Mengapa Dan Ba Bagaimana Jadi disingkat adik simba Ketika anak-anak menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara Harus ada kata tanya Apa Dimana Kapan Siapa Mengapa Bagaimana Atau Kalau dulu kita itu lebih mengenalnya sebagai 5W1H What What Where When Who Why And How Begitu ya Anak-anak Sebelum kita lanjutkan Coba anak-anak ingat Wawancara itu apa sih? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi dari narasumber Siapa sih narasumber itu? Narasumber adalah seseorang yang memiliki banyak informasi dari sebuah kejadian yang ingin kita ketahui Ya misalkan kita ingin mengetahui tentang kesehatan maka kita bisa menjadikan dokter sebagai narasumber Misalkan kita ingin mengetahui bagaimana keamanan di lingkungan sekitar Kita bisa bertanya kepada bapak polisi sebagai narasumber Seperti itu ya anak-anak Wawancara memiliki perbedaan dengan melakukan obrolan seperti biasanya Seperti anak-anak dengan teman Seperti anak-anak dengan orang tua Tentunya berbeda Kenapa berbeda? Karena wawancara ini memiliki beberapa tahapan Nah sekarang kita lihat ya Apa saja sih tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan ketika melakukan wawancara Nah ini dia tahapan wawancara dibagi menjadi tiga Sebelum melakukan wawancara Saat melakukan wawancara Dan setelah melakukan wawancara Ketiga tahapan ini saling berhubungan Dan harus kita perhatikan Supaya saat kita nantinya melaksanakan wawancara Maka wawancara kita dapat berjalan dengan baik Dengan lancar Dan setelah melakukan wawancara Kita bisa mendapatkan informasi Sesuai dengan yang kita harapkan Baik Ustada akan menjelaskan tahapan yang pertama Yaitu tahapan sebelum melakukan wawancara Apa saja ya? Oke silahkan disimak anak-anak Tahapan sebelum melakukan wawancara Dibagi menjadi tujuh poin Yang pertama Silahkan anak-anak membuat janji Dan meminta kesediaan narasumber Untuk diwawancarai Jadi sebelumnya kita tentukan dulu Siapa yang akan menjadi narasumber kita Kemudian kita hubungi beliau Apakah beliau bersedia Kalau memang beliau tidak bersedia Kita bisa cari narasumber yang lain Begitu ya Kita buat janji Pada hari apa Tanggal berapa Jam berapa Dimana kita akan ketemuan Untuk melakukan wawancara Jika sudah Maka perhatikan poin yang kedua Tunjukkan kesan yang baik Misalnya datang tepat waktu Karena kita yang membuat Atau yang mengundang narasumber tersebut Untuk bersedia Memberikan informasi kepada kita Maka jangan sampai kita datang terlambat Kita kan yang butuh informasi Jadi kita harus datang lebih dahulu Menunggu narasumber untuk datang Begitu ya Yang ketiga Ketika kita melakukan wawancara Harus menggunakan pakaian yang sopan Contoh tidak menggunakan kaos oblong Tidak menggunakan celana pendek Jadi seperti pakaian yang resmi Begitu Yang keempat Harus berbicara Dan bersikap sopan Kita harus tahu Dan menghormati Apalagi narasumbernya Yang lebih tua Usianya daripada kita Yang lebih senior Daripada kita Kita wajib berbicara Dan bersikap sopan Jangan sampai Narasumbernya merasa risih Merasa terganggu dengan kita Akhirnya nanti Beliau tidak mau memberikan Informasi-informasi Yang kita butuhkan Nah yang kelima Menyiapkan daftar pertanyaan Yang sesuai dengan Pokok permasalahan Membuat pertanyaan Wajib dibuat dulu Sebelum melakukan wawancara Kenapa Menghindari Ketika wawancara itu Ngeblank Itu biasanya kan Seperti itu ya Kalau pas pada saat wawancara Tiba-tiba Tidak ada ide Mau tanya apa Jangan sampai seperti itu Nanti narasumbernya kecewa Sudah meluangkan waktu kepada kita Tapi tiba-tiba Kita tidak bisa Tidak mampu Untuk melakukan pertanyaan Pertanyaan yang bagus Jadi kita siapkan dulu Pertanyaan yang sesuai dengan Tema kita Yang sesuai dengan Apa yang kita inginkan Sesuai dengan apa Yang ingin kita ketahui Begitu Unsur Tahapan yang ke-6 Pertanyaan yang baik Mengandung unsur Adik Simba Nah ini tadi Sudah Ustazah sampaikan Pertanyaan yang harus Anak-anak sampaikan Sebagai dasar Hasil wawancara nanti Adalah pertanyaan Yang mengandung unsur Adik Simba Apa saja itu A Apa D Dimana K Kapan Si Siapa M Mengapa Dan bagaimana Atau biasa kita sebut Sebagai 5W Dan 1H Tahapan yang terakhir Sebelum melakukan wawancara Yaitu Berlatih Agar tidak selalu Membaca pertanyaan Yang telah disusun Nah ini PRnya Ketika kita melakukan wawancara Itu seperti kita Sudah ngobrol Santai Ya Tapi harus tetap sopan Supaya Tidak terlalu kaku Begitu Nah Supaya terlihat asik Ketika melakukan Pertanyaan Sambil ngobrol Santai Kita harus Hafal pertanyaannya Supaya Tidak monoton Kita baca Sama Apa itu namanya Lihat buku Terus tidak seru Jadi kita seperti Ngomong biasa Tetapi tetap Santai Tetap sopan Dan Mendapatkan informasi Yang kita harapkan Sampai disini Jelas Anak-anak Tahapan yang kedua Yaitu tahapan ketika Sedang melakukan wawancara Nah ini ada 13 poin Yang pertama Yaitu memperkenalkan diri Sebelum wawancara Perkenalkan nama Kemudian tempat tinggal Boleh Kemudian dari sekolah mana Kelas berapa Selanjutnya Sampaikan tujuan wawancara Anak-anak melakukan wawancara Untuk apa Untuk memenuhi tugas tematik Misalkan Atau untuk mendapatkan informasi Tentang apa Begitu ya anak-anak Yang ketiga Mulai wawancara Dengan pertanyaan yang ringan Sebelumnya Anak-anak kan sudah Membuat daftar pertanyaan Nah itu silahkan Anak-anak Urutkan Dari pertanyaan yang mudah Dijawab dulu Misalkan nama Narasumber Hobinya apa Tinggal di mana Seperti itu Baru Pertanyaan yang susah Ditaruh di Paling bawah Yang keempat Cairkan suasana Dengan menanyakan Tentang kegemaran tokoh Nah ini tadi ya Pertanyaan-pertanyaan ringan Jika suasana sudah cair Baru hubungkan Dengan persoalan Yang menjadi topik wawancara Intinya Meskipun melakukan wawancara Itu untuk mendapatkan informasi Harus berbahasa dengan sopan Tetap suasananya Dibangun Serileks mungkin Semenyenangkan mungkin Supaya terjadi Keakrapan Antara narasumber Dan Pewawancara Begitu ya Kemudian yang kelima Sebutkan nama Narasumber secara lengkap Nah ini Ketika menyiapkan Narasumber Untuk melakukan wawancara Anak-anak bisa Memanggil beliau Dengan nama yang lengkap Sebelumnya Silahkan Tanya-tanya dulu Cari tahu dulu Nama beliau secara lengkap Itu siapa Yang keenam Bawa buku catatan Alat tulis Atau alat perekam Saat melakukan wawancara Untuk apa Untuk menulis Mencatat Segala informasi Yang disampaikan Oleh narasumber Jadi jangan sampai Narasumbernya Sudah panjang lebar Menjelaskan Eh Tau-taunya kita lupa Karena kita gak mencatat Jangan sampai rugi Nanti ya Yang nomor tujuh Dengarkan pendapat Dan informasi Dari narasumber Secara seksama Karena kita butuh Mendapatkan informasi Dari beliau Harus kita dengarkan Dengan baik Kita simak Dengan baik Yang kedelapan Hindari memotong Ucapan narasumber Agar keterangan Tidak terputus Nah ini Biasanya Orang kalau lagi ngomong Tiba-tiba kita Kita putuskan Kita potong Ucapannya Maka orang tersebut Akan lupa Mau ngomong apa ya Aku tadi ya Gara-gara kamu potong Begitu Nah supaya tidak Terjadi seperti itu Maka kita tunggu Sampai narasumber Selesai berbicara Baru kita bisa Melakukan pertanyaan Gitu ya Nomor sembilan Hindari minta Pengulangan Jawaban narasumber Itu tadi gunanya Mencatat dan merekam Kalau misalkan kita Jalan Mencatatnya Karena narasumbernya Ngomongnya cepat banget Kita sudah bisa Merekamnya Kita nanti tinggal Di rumah Memutar kembali Apa yang disampaikan Narasumber Jadi HP sekarang itu kan Sudah canggih-canggih Bisa untuk merekam Suara Jadi enak ya Nomor sepuluh Hindari pertanyaan Yang berbelit-belit Ini gunanya Menyusun pertanyaan Sebelum melakukan Wawancara Jadi bisa kita Susun betul-betul Pertanyaan yang bagus Sebelas Hormati petunjuk narasumber Kita ikuti ya Kita ikuti petunjuk narasumber Informasi narasumber Jangan Sok tahu Yang ke dua belas Hindari pertanyaan yang Menyinggung dan Menyudutkan narasumber Gak boleh seperti itu Narasumbernya sudah baik Kasih kita Informasi Kita gak boleh Menyinggung Perasaan beliau Dan yang ke tiga belas Mampu mengambil Simpulan dan Tidak semua Jawaban dicatat Kalau kita Mendengarkan langsung Jawaban narasumber Itu kan panjang Kali lebar Begitu Nah itu kalau mau Kita tulis semuanya Capek Ya nanti menghabiskan Berlembar-lembar halaman Kita dengarkan Kita ambil Poin yang penting Itu kita catat Gitu ya Anak-anak Sampai disini jelas Tahapan sedang Melakukan wawancara Kira-kira anak-anak Bisa kan Melakukan wawancara Seperti ini Bisa dong Gampang kok ya Nah anak-anak Setelah melakukan Wawancara yang panjang Selanjutnya Tahapan yang terakhir Yaitu Tahapan setelah Melakukan wawancara Nah setelah dirasa Cukup Maka anak-anak Bisa berpamit diri Mohon diri Ucapkan terima kasih Dan sampaikan mohon maaf Apabila Ada hal-hal yang Kurang berkenan Di hati narasumber Gitu ya Karena kita sudah merepotkan beliau Kita harus tahu diri Jangan sampai Suatu saat nanti Kita ketika Membutuhkan Beliau kembali Sebagai narasumber Beliau keberatan Karena sikap kita Yang kurang Baik Gitu ya Selanjutnya Kita akan Belajar Bagaimana Cara membuat Daftar pertanyaan Yang baik Untuk pertanyaan Wawancara Nah ini Ustada Menggunakan Kata Tanya apa Apa yang Perlu dilakukan Supaya lingkungan rumah Tetap bersih Misalkan Wawancara Tentang Kebersihan lingkungan Nah ini Anak-anak Menanyakan Seperti ini Nah ketika Narasumber Menjawab Begini Dengan cara Membuang sampah Pada tempatnya Selalu membersihkan Setiap hari Dan lain-lain Maka jawaban itu Bisa anak-anak Tulis Anak-anak catat Atau anak-anak rekam Selanjutnya Jawaban-jawaban Narasumber itu Nanti Anak-anak Rangkum Anak-anak Tulis Kembali Kedalam Suatu paragraf Dengan Menggunakan Bahasa sendiri Supaya apa Supaya Menjadi Sebuah Berita Atau Menjadi Sebuah Hasil Wawancara Kan tujuan Untuk melakukan Wawancara Kan untuk Mendapatkan Informasi Nah informasi Itu Tidak hanya Untuk kita Sendiri Melainkan Kita bagikan Kepada Orang lain Nah Supaya Orang lain Itu Bisa mendapatkan Hasil informasi Kita Dari wawancara Dengan Baik Maka Kita Ubah Jawaban-jawaban Narasumber Yang perkata-perkata Perkalimat-perkalimat Itu kita Gabung Jadi Satu Paragraf Sampai Disini Jelas Anak-anak Sepertinya Sudah Jelas Ya Anak-anak Kan Anak-anak Yang hebat Dan Luar Biasa Oke Apakah Anak-anak Sudah Siap Melakukan Wawancara Are you Ready Ready Baik Anak-anak Tadi Kita Sudah Belajar Bagaimana Membuat Daftar Pertanyaan Yang baik Bagaimana Melakukan Wawancara Yang benar Selanjutnya Kita akan Belajar Tentang Hak Dan Kewajiban Nah Hak Dan Kewajiban Ini Selalu Mengikuti Kehidupan Kita Ya Hari ini Ustada akan Mengajak Anak-anak Untuk Mengenal Hak Dan Kewajiban Terhadap Tumbuhan Karena Kita Hidup Kita Tidak Bisa Lepas Dari Tumbuhan Ya Di Lingkungan Sekitar Kita Kita Sering Kita Banyak Menjumpai Kita Yang pertama Hak Kita Terhadap Tumbuhan Apa Saja Si Nah Hak Terhadap Tumbuhan Yang pertama Menikmati Udara Segar Dengan Banyak Tumbuhan Yang Tumbuh Udara Di Sekeliling Kita Menjadi Segar Bebas Polusi Ya Apa Yang Kita Hirup Menjadi Lebih Sehat Menjadi Udara Yang Sehat Yang Nomor Dua Memanfaatkan Hasil Tumbuhan Jadi Pohon-pohon Yang Tumbuh Itu Bisa Kita Manfaatkan Atau Kita Konsumsi Sebagai Makanan Sehari-hari Misalkan Pohon Mangga Berbuah Sayur-sayuran Dan Yang Lainnya Yang Ketiga Memperoleh Air Bersih Dan Sehat Yang Telah Disediakan Oleh Alam Yang Keempat Menikmati Keindahan Tanaman Nah Siapa Yang Rumahnya Banyak Tumbuhan Banyak Tanamannya Pasti Seneng Ya Ketika Tinggal Di Bikin Kita Betah Tinggal Di Rumah Yang Kelima Memperoleh Apa yang Kita Butuhkan Seperti Tadi Tanaman Tanamannya Ada di Sekitar Bisa Kita Manfaatkan Sebagai Makanan Kita Misalkan Tanaman Padi Itu Pasti Kita Butuhkan Karena Kita Selalu Setiap Hari Satu Hari Tiga Kali Bahkan Ada yang Empat Kali Lima Kali Makan Nasi Nasi Juga Berasal Dari Tanaman Tanaman Apa Padi Yang Kenam Bebas Terhadap Pencemaran Lingkungan Jadi Misalkan Ada Asap Kendaraan Asap Rokok Asap Pembakaran Sampah Itu Bisa Terjaring Terjaring Sama Udara Yang Dihasilkan Oleh Tanaman Tanaman Itu Tadi Begitu Ya Anak Selanjutnya Kewajiban Kita Terhadap Tumbuhan Setelah Tumbuhan Tumbuhan Itu Memberikan Banyak Manfaat Yang Besar Kepada Kita Selanjutnya Apa Yang Harus Kita Lakukan Terhadap Tumbuhan Yang Pertama Melindungi Tumbuhan Tersebut Dari Kepunahan Kalau Tumbuhan Itu Tidak Kita Rawat Lama Lama Mati Lama Lama Habis Ya Sudah Sudah Tidak Ada Tumbuhan Lagi Di Sekitar Kita Kan Kita Juga Yang Yang Kedua Menjaga Dan Melestarikan Tumbuhan Tersebut Agar Tidak Rusak Ya Yang Ketiga Menyirami Tumbuhan Agar Tumbuh Besar Dan Subur Tidak Hanya Kita Yang Membutuhkan Makanan Pohonnya Berbuah Kita Ambil Buahnya Pohonnya Juga Butuh Makanan Dari Apa Dari Air Ya Kemudian Yang Kelima Dari Pupu Supaya Pohonnya Cepat Besar Cepat Berbuah Buah Sama Menguntungkan Yang Kelima Melakukan Reboisasi Jangan Sampai Pohonnya Sudah Tinggi Sudah Besar Kita Langsung Tebang Aja Tanpa Kita Lakukan Reboisasi Kenapa Kalau Seperti Itu Lama Lama Tanamannya Akan Habis Akan Punah Paham Anak-anak Sampai Disini Nah Anak-anak Alhamdulillah Semua Materi Pada Hari Ini Sudah Selesai Ustada Jelaskan Apabila Ada Pertanyaan Bisa Langsung Ditanyakan Kepada Guru Tematik Masing-masing Setelah Menonton Video Ini Ada Tugas Melakukan Wawancara Dan Menuliskan Hasil Wawancaranya Jangan Lupa Dilaksanakan Dan Dikumpulkan Tepat Waktu Jangan Menunda Pekerjaan Karena Menunda Akan Semakin Membuat Berat Anak-anak Oke Sekian Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Tetap Semangat Ya Anak-anak Don't Forget To Obey Your Parents Don't Forget To Study Heart Don't Forget To Read Of Holy Quran And Stay Healthy Thank You Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh